DPP-PDI Perjuangan menggelar pelatihan juru kampanye Partai Tingkat Nasional dalam menghadapi pemilu 2024. Pelatihan berlangsung di Sekolah Partai DPP-PDIP di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 5 Agustus tahun 2023. Adapun, para peserta yang mengikuti pelatihan ini merupakan kader PDIP muda yang memang dipersiapkan untuk menjadi jurkam di pemilu 2024. Di mana, jumlah peserta yang hadir sebanyak 100 orang peserta yang berasal dari utusan 32 DPD di luar Pulau Jawa sebanyak 64 orang, utusan DPD Partai di Pulau Jawa sebanyak 24 orang dan utusan sayap dan badan Partai 12 orang dan 17 di antaranya kader putri. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila, menyanyikan Mars dan Himna PDIP dan pembacaan Dedication of Life Bung Karno. Sekretaris Jenderal DPP-PDIP Hasto Kristianto pun memimpin dan membuka langsung pelatihan Partai Tingkat Nasional tersebut. Hadir jajaran DPP Partai di antaranya Jarod Saiful Hidayat dan Iwayan Sudiarta. Kepala Badiklat PDI Perjuangan Daryatmo Mardianto mengatakan bahwa pelatihan jurkam ini merupakan persiapan Partai Berlambang Banteng Moncong Putih dalam menghadapi pemilu 2024. Di mana, pelatihan berlangsung pada 5-6 Agustus tahun 2023. Daryatmo menambahkan, selain pola kampanye konvensional, kader-kader partai harus dapat pula memanfaatkan teknologi informasi untuk kegiatan ataupun aktivitas kampanye yang merupakan rangkaian dalam tahapan pemilu 2024. Di mana, pelatihan ini dibuat oleh DPP-PDI Perjuangan sebagai bentuk komitmen dan keseriusan partai dalam menghadapi pemilu 2024. Dan pelatihan ini adalah sebagai bagian dari mata rantai kerja partai dalam mewujudakan cita-cita bersama. Yaitu, untuk mencatatkan sejarah, bahwa di dalam sejarah perpolitikan Indonesia hanya PDIP yang dapat menjadi pemenang pemilu tiga kali berturut-turut. Dia menambahkan, bahwa materi pelatihan juru kampanye partai tingkat nasional ini akan diisi oleh narasumber dari internal partai dan eksternal partai.